Hai teman-teman, selamat datang kembali di Youtube channel saya Hari ini aku mau tutorial dan review menggunakan palette Uptown Bay dari Makeover Tapi buat kalian yang baru di channel aku, subscribe dulu biar kita lebih ikrip gitu loh, ya gak sih? Dan aku juga lebih semangat bikin videonya buat kalian Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian pengen tau gimana caranya bikin eye look kayak gini Dan pendapat aku soal palette ini, keep on watching! Buat look yang pertama, aku mau bikin yang rada-rada bold dulu Aku mau pake warna Manhattan buat warna transisinya Setelah pake warna yang Manhattan, aku mau pake warna Talon di posisi yang sama Sekarang aku mau taruh warna yang Penthouse di bagian paling belakang Terus akan aku blend lagi pake warna Talon Terus pake concealer, aku mau bikin sedikit cut crease di bagian depannya Terus aku akan taruh warna goldnya ya di bagian depan, warna yang It Girl Aku mau pake warna yang Talon, balikin lagi ke sebelah sini Supaya nyatu gitu Buat di bagian bawah matanya, aku mau pake warna Manhattan Terus aku mau pake warna penthouse buat di ujung supaya mempertegas gitu Biar rada-rada smoky Aku mau kelarin mata satunya, pake bulu mata, terus aku balik lagi ya Jadi makeup matanya kayak gini, ini adalah look yang bold Aku suka banget sama hasilnya, super duper Duper cinta, gak nyangka bakalan sebagus ini I'm so happy Tapi jangan khawatir, aku akan kasih tutorial lagi Dua lagi tutorial buat kalian untuk look yang soft, natural yang bisa dipake Simple banget, cepet, gampang pokoknya Setelah ini ya You will say I'll never give up Okay, jadi sekarang pendapat aku soal paletnya ya Dari mulai packaging dulu Packagingnya itu mengingatkan banget sama Anastasia Beverly Hills Yang versi-versi awal, sebelum Modern Renaissance Itu kemasannya persis banget kayak gini Sampai kuas-kuasnya juga mirip Cuman kalau kuasnya Anastasia Beverly Hills itu Kasar banget kayak nusuk-nusuk Kalau ini tuh kuasnya enggak Ini kuasnya bisa banget dipake buat kalian yang pemula Tapi mungkin kalau orang yang udah pro Atau orang yang udah bisa make up-an kayak aku Pasti lebih pilih pake brush kita yang biasanya Tapi ini bisa kok dipake Terus dia dapet kaca juga yang kacanya tuh beneran Kan ada tuh palet yang kacanya tuh kayak boongan Yang bikin pusing kepala karena kayak gak jelas gitu Yang blur ataupun muka kita agak kepe Nah ini tuh enggak, ini kacanya beneran real kaca Terus pennya kecil-kecil banget memang sih Kayak ukuran tuh ini super-duper kecil banget ya Enggak segede-gede Anastasia Beverly Hills gitu Sampai kalau aku nge-deep brush aku tuh kayak penuh gitu loh Tuh liat saking kecilnya Kalian bisa liat kayak satu brush aja tuh udah penuh Tapi menurut aku enggak jadi masalah sih Itu enggak menghambat juga dalam aku bikin look eyeshadow Gak jadi masalah Terus untuk warna-warnanya Ini tuh warnanya memang Dia bikin warnanya bagus banget Warnanya tuh yang bakalan kepake sehari-hari Dari mulai warna yang soft Sampai warna yang sedeng di tengah-tengah Sampai warna yang bold Terus aku sukanya Walaupun palet ini tuh orange Tapi dia ada warna dua yang agak pink keunguan ini Jadi kita bisa bikin look yang pinky- pinky juga Jadi kita bisa bikin banyak banget look dengan satu palet ini Jadi mereka kan keluarin dua palet ya Ada Uptown Bay Which is yang orange ini Sama Royal Rose yang warnanya pink keunguan itu Kalau kalian tanya sama aku Mending beli yang mana Yang ini atau yang Royal Rose Tergantung kalau kalian sudah punya banyak banget palet yang neutral-neutral orange kayak gini Kalian beli yang Royal Rose aja Tapi kalau kalian pemula yang belum punya eyeshadow Yang baru pertama kali pengen punya eyeshadow palet selengkap ini Cus buruan dibeli karena ini tuh gila bagus banget Aku gak nyangka bener-bener kayak sebagus itu Kalian bisa lihat sendiri di mata aku Ini sebold ini Itu di-blendnya gampang Buat yang pemula ini tuh termasuk gampang banget di-blend Walaupun super duper pigmented kayak gini Untuk harganya mungkin bagi sebagian orang ini sedikit pricey Karena harganya kayak 200an something gitu Tapi menurut aku harganya pas banget Masih masuk akal Pokoknya dengan harga segitu kalian mendapatkan kualitas yang bagus Brushnya juga bagus dan kepake Jadi menurut aku palet ini tuh recommended buat kalian Jadi kalau kalian punya budget cuma 200an Tapi pengen beli Anastasia Beverly Hills Mending beli ini aja Karena menurut aku pigmentasinya gak kalah sama Anastasia Beverly Hills Buat kalian yang MUA juga ini tuh pasti kepake banget buat makeuping klien Karena biasanya klien tuh mintanya warna-warna kayak gini Dan ini tuh bisa dipake banget buat makeup-makeup ala Surasak Atau dolar makeup itu loh Makeup ala Thailand yang agak orange-orange coral kayak gini Terus swatchesnya di tangan seperti ini Maaf banget aku nge-swatchenya jelek Tapi liat tuh warnanya wow Ini padahal kena lampu Kalau kalian liat langsung di cahaya yang gak seterang ini Ini tuh warnanya nampol banget Terus eye primer-nya menurut kalian harus beli atau enggak Menurutku gak usah karena Walaupun gak pake eye primer ini Kalian pake concealer aja itu hasilnya sama kok kayak gini Tetep akan keluar karena memang eyeshadow-nya sendiri itu udah sangat-sangat pigmented Oke segitu dulu videonya dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa di like videonya Subscribe youtube channel aku Dan follow instagram aku Have a nice day and bye-bye Mwah